Pasukan Israel kembali menargetkan markas besar pasukan PBB di Lebanon pada Jumat, 11 Oktober 2024. Tentara menggunakan tank Merkava untuk menembaki salah satu menara observasi Unifil. Menara ini terletak di jalan utama yang menghubungkan Tair dengan Nakoura, di depan pos pemeriksaan Angkatan Darat Lebanon. Dilaporkan dua tentara Unifil dari Sri Lanka terkena serangan yang disengaja Israel. Dua tentara PBB terluka, salah satunya kritis setelah tank melepaskan tembakan. Tak hanya itu, Israel juga melancarkan tembakan artileri yang menargetkan pintu masuk utama pusat Komando Unifil di Nakoura. Ini mengakibatkan pintu masuk bunker mengalami kerusakan berat. Serangan hari Jumat menandai hari ketiga berturut-turut Israel menembaki pasukan PBB. Sebelumnya, pada Kamis dua tentara Indonesia yang ditugaskan di Lebanon juga terluka akibat Israel. Dua personel TNI mengalami luka ringan dan mendapat perawatan medis. Dunia bereaksi keras atas serangan Zionis terhadap pasukan PBB. Termasuk AS, Cina hingga Rusia kompak mengutuk Israel dan mendesak klarifikasi. Sejumlah negara Arab telah melobi Amerika Serikat untuk menahan Israel agar tidak menyerang fasilitas minyak Iran. Mereka khawatir jika Iran membalas akan berdampak pada produksi minyak Arab dan mengganggu pasar global. Laporan itu diterbitkan Reuters pada Kamis, 10 Oktober 2024, mengutip tiga sumber yang dekat dengan pemerintah. Disebutkan bahwa Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab telah memberitahu AS bahwa mereka tidak akan mengizinkan jet tempur Israel menyerang Iran dari pangkalan udara mereka. Ketiga negara tersebut khawatir akan diserang Iran karena dianggap membantu memuluskan rencana Israel. Iran sendiri telah memperingatkan negara manapun yang menyediakan wilayah udaranya untuk Israel, maka akan dianggap musuh. Sementara itu, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman dan Uni Emirat Arab bertekad untuk meredakan situasi. Mereka khawatir akan terjebak di tengah-tengah perang rudal antara Israel dan Iran. Sumber di kawasan teluk lainnya mengatakan bahwa AS tidak akan membiarkan perang minyak meluas. Selain berdampak pada kenaikan harga minyak dunia, masalah tersebut juga mengecilkan peluang bagi Kamal Haris untuk memenangkan pilpres. Perang antara Israel dan Hezbollah di Lebanon semakin memanas dalam beberapa waktu belakangan. Buntut situasi tersebut IDF mengerahkan Brigade Lapis Baja cadangan ke-205 ke Lebanon Selatan. Detik-detik Brigade Lapis Baja cadangan ke-205 bergerak ke Lebanon Selatan itu telah dirilis Pasukan Pertahanan Israel, IDF. Dalam video tersebut, tampak tank dan sejumlah kendaraan pengangkut tentara Israel menerobos keperbatasan melalui hutan. Sejumlah tentara juga tampak berjalan kaki sembari meneteng senjatanya di tengah-tengah hutan. Dilansir dari The Times of Israel pada Jumat, 11 Oktober 2024, IDF mengerahkan Brigade Lapis Baja cadangan ke-205 untuk melawan Hezbollah di Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim bahwa pasukannya telah menghancurkan terowongan Hezbollah dan sejumlah infrastruktur lainnya. Selain itu, IDF mengatakan bahwa pasukannya juga telah menghabisi sejumlah prajurit Hezbollah. Namun, di sisi lain Hezbollah justru mengaku menggagalkan banyak upaya infiltrasi Zionis di perbatasan.